Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa itu sunnah? Oke, sunnah itu ada terbagi dua Ada sunnah, sunnah sebagai hukum taklifi Yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram Yang kedua ada sunnah lawan daripada hadis Bukan lawan, ada sunnah kata lain daripada hadis Nah, ini dua hal yang berbeda Misalnya, oh ini sunnah nabi, itu berarti sunnahnya hadis Tapi ini apa hukumnya? Hukumnya sunnah, nah ini baru sunnah hukum taklifi Contohnya, solat sunnah, solat sunnah ba'diah Maka itu sunnah yang dimaksud adalah sunnah taklifi Tapi ketika orang mengatakan menikah itu sunnah nabi Nah, itu sunnah yang dilakukan oleh nabi Ya, kata lain dari hadis, jenis hadis Begini perbedaannya Kalau sunnah dalam taklifi adalah Sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala Dan apabila ditinggalkan maka tidak berdosa Sekali lagi, sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala Dan apabila ditinggalkan tidak berdosa Itu sunnah dalam hukum taklifi atau dalam fikih Yang kedua adalah sunnah jenis hadis Orang kadang-kadang bilang hadis, kadang-kadang bilang sunnah Kalau menurut sebagian pakar, ada sedikit perbedaan Hadis dan sunnah itu, tarifnya adalah Ma'udhifa ilan nabi s.a.w. min qawlin au fi'alin au takririn Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Baik itu perkataan, baik itu perbuatan Baik itu diamnya nabi pada sebuah hal itu menjadi hadis maupun sunnah Tetapi ada yang menambahkan bahwa sunnah itu Sesudah nabi diangkat menjadi nabi Maupun sebelum nabi diangkat menjadi nabi Tetapi kalau hadis, itu khusus yang sesudah nabi menjadi nabi saja Begitu perbedaannya hadis dan sunnah Nah, di sini terlihat perbedaan antara sunnah dalam versi hadis Dan sunnah dalam versi fikih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh